True Beauty Drama Korea ini bercerita tentang seorang remaja wanita yang selalu memakai make up karena tidak percaya diri dengan wajah aslinya. Namun, teman sekolahnya, Soo Ho, seorang siswa pintar dan tampan telah melihat wajah aslinya. Keduanya menjalin hubungan pertemanan hingga saling jatuh cinta setelah mengetahui rahasia masing-masing. Dibintangi oleh Cha Eun Woo, Mon Ga Young, Wang In-yuk, dan Park Yona. Rakor yang bergenre komedi romantis ini diadaptasi dari webtoon dan tayang perdana pada tanggal 9 Desember 2020. Tayang setiap hari Rabu dan Kamis di TPN dan masih ongoing. Mr. Queen Drama Korea yang bercerita tentang seorang pria modern yang dibawa kembali ke masa kerajaan. Dimana dia masuk ke dalam tubuh seorang ratu dan terlibat hubungan dengan seorang raja. Dibintangi oleh Sim Hee Soon dan Kim Jung Hyun. Rakor ini bergenre komedi romantis dan tayang perdana pada 12 Desember 2020. Rakor ini ditayangkan setiap Sabtu dan Minggu di TPN dan masih ongoing. Run On Drama Korea yang mengisahkan hubungan cinta antara Ki Seon Gyeom dan Oh Mi Jo. Ki Seon Gyeom pernah menjadi atlet pelari cepat yang populer karena suatu kasus dia berhenti dari olahraga tersebut. Dan Ki Seon Gyeom kemudian mulai bekerja sebagai agen olahraga. Dibintangi oleh Im Si Wan, Shin Se-kyung, Choi So-yung, dan Kang Tae-oh. Drakor ini bergenre drama romantis dan tayang perdana pada 16 Desember 2020 tayang setiap Prabu dan Kamis. Royal Seceret Again Drama Korea berkisah tentang seorang inspektur kerajaan di era Joseon. Dia bertugas menghabiskan malam bersama orang-orang biasa sambil menyembunyikan identitasnya. Kemudian dia melaporkan kepada raja masalah yang sedang rakyatnya hadapi. Dibintangi oleh Kim Young-so, Won Nara, Le Yi-kyung, Le Tai-hwan, dan Jo So-min. Drakor ini bergenre komedi romantis dan tayang perdana pada 21 Desember 2020 tayang setiap Senin dan Selasa di KBS. She Would Never Know Drakor ini bercerita tentang hubungan romansa antara seorang Sun Bei. Sun Bei merupakan seorang marketing yang memiliki impian mempunyai merek kosmetiknya sendiri. Dan Ho Bei juga seorang marketing di perusahaan yang sama. Drama Korea ini bergenre komedi romantis dibintangi oleh Roh Won dan Won Ji Ah. Drakor ini tayang perdana pada 18 Januari 2021. Love Stuck in the City Drama Korea ini bercerita tentang anak muda yang sibuk menjalani kehidupan di kota. Drakor yang bergenre romantis ini berdurasi pendek hanya sekitar 30 menit. Dibintangi oleh Ji Jang-woo dan Kim Ji-won. Drakor ini tayang perdana pada 22 Desember 2020 tayang setiap hari Selasa dan Jumat. The Unkenny Counter Drama Korea yang bercerita tentang empat pemburu iblis atau counter yang bertugas mengusir roh jahat yang melarikan diri dari alam baka. Dalam menjalankan aksinya, para pemburu menyamar sebagai karyawan di sebuah restoran bakmi. Dibintangi oleh Jo Byung-gu, Yeon Jung-sung, Kim Se-jung, Yeom Haeran, dan Ah Suk-won. Drama Korea ini diadaptasi dari webtoon berjudul Amaging Rumor, ditayangkan perdana pada 28 November 2020 dan masih on-going. Hush! Drama Korea yang bercerita tentang kehidupan seorang jurnalis, seorang wartawan senior Han Jo Hyuk yang kini mulai kehilangan passionnya dan harus membimbing wartawan magang bernama Ji So. Seiring berjalannya waktu, Ji So membuat Han Jo Hyuk kembali menemukan passionnya. Dibintangi oleh Hwang Jung-min dan Im Yo Ah, drakor ini berjendre drama dan diadaptasi dari novel yang berjudul Silent Warning, tayang perdana pada 11 Desember 2020, tayang setiap hari Jumat dan Sabtu. Itulah rekomendasi drama Korea yang masih tayang di tahun 2021. Selamat menonton! Terima kasih telah menonton!